Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus, let's see today's inspiration from Matthew chapter 11 in verse 28. Inspirasi hari ini dari Matthew 11 ayat 28. Come to me all your labor and heavily burdened and I will give you rest. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di sini, Tuhan Yesus sedang mengatakan, Datanglah padaku. Dan apa yang dilakukan? Ia akan memberimu kelegaan. Mereka yang berbeban. Dan merasa berat hatinya. Dan mempunyai banyak tekanan. Mungkin beban keluarga, beban keuangan, beban bisnis. Oh, it's too much in your relationship. Rasanya berat sekali hubungan saya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku akan memberi kelegaan. Haleluya. Ayat 29 lanjutannya seperti ini. Come to me and I will give you burden because I share my yoke with you. Ya, dikatakan karena bebannya Tuhan itu ringan. So, what is the yoke Jesus is talking here? Apakah beban yang Tuhan Yesus katakan? If you see in the plowing, there are two oxes going and there's a yoke on both of them together. Ya, ini bicara tentang belenggu. Apabila ada sapi atau kerbau yang dipakai untuk bajak, itu ada yoke-nya, ada belenggu-nya. So, you know what is Jesus telling? Come on, share with me your burden and I will give you rest. You don't need to struggle alone. Jadi, Tuhan Yesus katakan, saya akan sharekan dengan saya, dengan aku bebanmu. Engkau gak perlu menanggungnya sendiri. Haleluya. Haleluya. We shall give you the rest. Ya, yang akan memberimu kelegaan. Many people, oh, walking, walking here and there, going here, so busy in the morning, busy in the evening, busy in the night, busy on every day. Banyak orang, sekarang gua sibuk dari pagi, siang, sore, malem, setiap hari sibuk. Sometimes I call some people. Kadang-kadang saya panggil, ajak orang ya. Hey, where is your husband? Ya, di mana suamimu? Oh, sibuk sekali. Wah, sibuk sekali. Pagi, siang, sore, malem, setiap hari sibuk. Tapi, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang akan memberi kita kelegaan. Haleluya. Haleluya. Let's come and share our burden, share our things to Jesus, and He will work with you. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Oh, Tuhan berilah kelegaan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Lord we pray. Oh, Tuhan kami berdoa. Amen. Amen. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.